Starvation baru saja merilis official trailer dan poster film Sehidup Semati karya sutradara Upirox. Film yang mengangkat isu KDRT, perselingkuhan, serta berbagai stigma masyarakat ini dibintangi oleh Laura Basuki sebagai Renata, Aryo Bayu sebagai Edwin, dan Asmara Abigail sebagai Asmara. Film Sehidup Semati ini merupakan film bergenre horror thriller yang mengisahkan tentang seorang istri yang harus menjalani kehidupan yang berat. Dalam peluncuran official trailer dan poster yang berlangsung di epicentrum pada Kamis 30 Oktober 2023, Laura Basuki menceritakan perannya di film Sehidup Semati. Seorang perempuan yang dibesarkan di keluarga yang memang selalu menganggap pernikahan itu sakral gitu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan nggak boleh dibisahkan. Makanya itu membangun pribadi dia sampai ketika menikah pun, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan pernikahannya dengan kondisi apapun itu. Dan kebetulan memang dia menikah dengan Edwin yang bisa dilihat tadi, KDRT, dan membuat pernikahannya itu nggak mudah untuk dipertahankan. Tapi ini akan diceritakan bagaimana Renata berusaha untuk terus bertahan. Sementara aktor Aryo Bayu mengakui ini merupakan peran pertama kalinya sebagai seseorang yang sangat patriaki. Ini sendiri sebenarnya awalnya itu, kenapa gue bercerita ini dan 13 tahun yang lalu, mungkin lebih kepada bahwa jika tadi dilihat di trailernya sendiri gitu kan, pasti banyak orang akan membicarakan ini dekat dengan kekerasan pada perempuan gitu kan, tapi kan sebenarnya kalau dilihat lagi di trailernya, kita bisa lihat bahwa ada hal yang sangat-sangat fundamental di sini gitu kan. Ada pemikiran-pemikiran yang seringkali ada disalangkasirkan, ada ayat-ayat yang dipintir untuk kepentingan tertentu gitu. Hingga melahirkan kehidupan seperti perempuan, seperti Renata, dan laki-laki seperti si Edwin ini gitu. Karena saya percaya bahwa laki-laki seperti Edwin ini tidak akan setambahkan memukul perempuan jika mindsetnya dia tuh tidak tertentu seperti itu gitu. Dia tidak akan merasa bahwa dia sangat-sangat berkuasa terhadap perempuan kalau memang di mindsetnya tidak tertentu seperti itu. Bagi Upi Rox yang merupakan penulis sekaligus sutradara film Sehidup Semati, film Sehidup Semati ini diambil dari cerita kehidupan nyata. Film Sehidup Semati akan menjadi film produksi Star Vision yang akan tayang di awal tahun. Tepatnya 11 Januari 2024.